Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya Perkenalkan nama saya Hanifal Febrian Saya dari kelompok 1 Yang berangkotakan Ivani Caisaria Binda Nurfadia Anissa Rahmi dan Diamilani Saya sekarang berada di Kota Padang Yang bertempat di Lubuk Minturun Kami disini Dari kelompok 1 akan menjelaskan Tentang judul kami Yaitu tentang karakteristik dan kualitas air sungai Di beberapa daerah di Sumatera Barat Khususnya di Kota Padang Air Kumbu Solok Dan Basaman Darat Dari judul ini kami Kami akan membahas tentang karakteristik air Dan Pemanfaatan air itu Disini saya akan sendiri Di Kota Padang yang terletak di Lubuk Minturun Baik Air sungai yang ada di Lubuk Minturun ini Di Kota Padang Dimanfaatkan oleh masyarakat Yaitu yang pertama Untuk objek wisata yang mana Dengan objek wisata yang ada di Lubuk Minturun ini Masyarakat dapat mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi Yang kedua Untuk Pertanian air Yang ada di Sungai Lubuk Minturun ini Akan dimanfaatkan Untuk lahan-lahan pertanian Di daerah sekitar Lubuk Minturun Ini Yang ketiga Yaitu Untuk Pemanfaatan PDAM di Lubuk Minturun ini Ada sebuah PDAM Yang mana Air sungai ini Dimanfaatkan Untuk Pembuatan Air Minum Yang keempat Air sungai yang ada di Lubuk Minturun ini Dimanfaatkan Oleh masyarakat Untuk mandi Berwudu Buang air kecil Dan buang air besar Baik Untuk Kondisi air Yang ada di Sungai Lubuk Minturun ini Adalah Airnya sangat jernih Dan Hampir Tidak ada sampah Yang Mencemari Air sungai ini Dan Kondisinya itu Masih bagus Dan jernih Dan Untuk Adiran airnya Ada air yang Deras Dan ada air yang Biasa saja Atau tenang Dan Munculnya Mata air Di beberapa Tebing-tebing Di Daerah sungai Lubuk Minturun Dan untuk Jenis Bebatuan Di sungai Lubuk Minturun Ini Hampir Semua Jenis Bebatuannya Itu Termasuk Pada Bebatuan Metamorf Yang mana Jenis dari Batuan Metamorf Itu terdapat Batuan Apung Batuan Konglomerat Bat Bledan Blazid Dan Masih banyak Yang lainnya Akan tetapi Batuan Disini Lebih banyak Kebatuan Konglomerat Dan Bebatuan Disini Yang Ada Di Sungai Lubuk Minturun Ini Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Untuk Pembuatan Pembangunan Oke Untuk Bebatuan Yang ada Disini Dimanfaatkan Untuk Pembuatan Fondasi Pembangunan Dalam Pembuatan Rumah Atau Gedung Dan Lain-lain Dan Batuan Disini Sangat Bermanfaat Pembatuan Disini Sangat Bermanfaat Untuk Masyarakat Sekitar Lubuk Minturun Baik Untuk Suasana Atau Keadaan Alam Di Sungai Lubuk Minturun Ini Keadaannya Masih Sejuk Dan Masih Asri Dan Belum Tercemar Oleh Pencemaran Udara Baik Untuk Penjelasan Mungkin Ini Saja Penjelasan Dari Saya Yang Ada Di Kota Padang Dan Akan Dilanjutkan Oleh Saudari Aivani Cesaria Yang Ada Di Payakumbu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Aivani Cesaria Dari Kelompok 1 Saya Sekarang Berada Di Kabupaten 50 Kota Khususnya Di Kawasan Objek Wisata Kapalobanda Nah Untuk Menempuh Jarak Kesini Kita Menempuh Jarak Kurang Lebih 11 Kilometer Dari Pusat Kota Payakumbu Dan Juga Memakan Waktu Kurang Lebih 20 Menit Menggunakan Kendaraan Roda 2 Maupun Kendaraan Roda 4 Nah Untuk Lokasi Disini Banyak Wisatawan Yang Berkunjung Kesini Baik Wisata Lokal Maupun Lokal Nah Disini Juga Dikelilingi Banyak Pepohonan Yang Menjadikan Suasana Disini Sangat Asri Dan Jangan Jaman Dikunjungi Nah Ini Merupakan Salah Satu View Dari Kepalobanda Nah Dengan Suasananya Yang Sejuk Dan Nyaman Dan Juga Kepalobanda Ini Dikelilingi Oleh Perbukitan Sehingga View Sangat Bagus Untuk Mengambil Foto Dengan Suasananya Yang Sejuk Dan Nyaman Kepalobanda Ini Dijadikan Salah Satu Destinasi Pilihan Nah Sangat Ramai Masyarakat Lokal Dan Luar Daerah Yang Berwisata Kepalobanda Baik Yang Hanya Berkunjung Untuk Melepas Penat Dan Juga Weekend Bersama Keluarganya Air Yang Mengalir Di Kepalobanda Sangat Jernih Dan Bersih Sehingga Dapat Dipergunakan Untuk Keperluan Sehari Hari Seperti Untuk Mandi Dan Mencuci Nah Karena Air Yang Bersih Kepalobanda Ini Juga Dijadikan Objek Wisata Untuk Anak Anak Seperti Untuk Bermain Dan Juga Berenang Jenis Batuan Yang Berada Di Kepalobanda Ini Adalah Batuan Kali Atau Sungai Batuan Kali Ini Adalah Bongkahan Batuan Yang Umumnya Ukurannya Tidak Beraturan Yang Didapatkan Dari Sungai Ataupun Gunung Batuan Kali Ini Merupakan Salah Satu Bahan Bangunan Yang Penting Untuk Membangun Rumah Batuan Kali Ini Juga Merupakan Bahan Bangunan Yang Tahan Terhadap Kondisi Lingkungan Seperti Hujan Dan Panas Sehingga Sampai Saan Ini Penggunaannya Sebagai Fondasi Rumah Masih Belum Tergantikan Dengan Batuan Lain Nah Sekian Video Dari Saya Selanjutnya Saya Kemalikan Keteman Saya Yang Berada Di Solo Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Anissa Rahmi NIM 1803 3127 Akan Membahas Tentang Lubuk Kuo Sebelum Kita Menuju Pada Lubuk Kuo Nantinya Kita Akan Disukuhi Dengan Pemandangan Yang Hijau Dan Juga Ada Beberapa Pesawahan Yang Biasa Digunakan Untuk Masyarakat Mencari Pencarian Untuk Aliran Sungai Nantinya Akan Diteruskan Pada Danau Singkara Dahulunya Ini Merupakan Tempat Wisata Batu Warna Warni Dan Juga Ada Beberapa Contoh Olahraga Air Yaitu Arun Jera Dan Sekarang Hanya Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Sekitar Contohnya Yaitu Untuk Mencuci Dan Mengambil Air Dan Juga Ada Beberapa Yang Memancing Untuk Menghabiskan Waktu Luang Dapat Dilihat Bahwa Air Yang Dimiliki Memiliki Kualitas Yang Jermin Disini Juga Ada Jembatan Gantung Yang Menghubungkan Nagari Dengan Pegunungan Dan Juga Ada Bansa Yaitu Tempat Untuk Sholat Atau Beribadah Bagi Masyarakat Sekitar Yang Pulang Dari Ladang Ataupun Pergi Dari Ladang Batuan Disini Besar Besar Dan Masyarakat Biasanya Sering Memancing Di Sini Saya Akan Melanjutkan Pelaporan Dari Teman Saya Berada Di Lokasi Solok Nah Sekarang Saya Berada Di Lokasi Sungai Sumpu Kecamatan Lengkuk Skaping Kebupatan Pasaman Di Sungai Ini Jenis Batuannya Itu Batuan Berpasir Karena Kedalaman Sungai Yang Cukup Tinggi Kita Dapat Mengamati Jenis Batuannya Dari Para Pekerja Yang Sedang Mengambil Pasir Seperti Yang Ada Di Belakang Ini Jadi Mencari Pasir Merupakan Salah Satu Mata Pencarian Penduduk Di Daerah Sekitar Sungai Sumpu Nah Beginilah Proses Pengambilan Pasir Di Sungai Sumpu Ini Yaitu Pasir Diambil Menggunakan Pasuk Lalu Pasir Tersebut Dipindahkan Kedalam Sampan Yang Nantinya Dari Dalam Sampan Ini Akan Dipindahkan Kedaratan Lalu Dari Daratan Akan Dipindahkan Ke Mobil Pickup Yang Angkat Diangkut Ke Tempat Tujuan Nah Pasir Ini Dipindahkan Untuk Ketaruan Bahan Daringan Nah Beginilah Suasana Di Sekitar Sungai Sumpu Sungai Ini Berada Di Sekitar Pemukiman Warga Arus Yang Ada Di Sungai Ini Termasuk Arus Yang Tenang Dan Sungai Ini Termasuk Kedalam Sungai Yang Bersih Sekian Pelaporan Dari Saya Selanjutnya Akan Dilaporkan Oleh Rekan Saya Dinda Nurfadia Kelas Saya Dinda Nurfadia Disini Saya Akan Melanjutkan Pelaporan Mengenai Jenis Batuan Yang Terdapat Di Sungai Daerah Saya Yaitu Pelanjutan Pelaporan Dari Rekan Saya Dea Melani Utami Yang Berada Di Sungai Sumpu Nah Sekarang Saya Sedang Berada Di Bayang Aiyah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Disini Saya Mengamati Jenis Batuan Sedimen Dan Batuan Sungai Pada Sungai Bayang Aiyah Ini Pada Sore Hari Ada Banyak Keluarga Yang Menghabiskan Waktunya Disini Untuk Mengajak Anak Anak Untuk Berenang Pada Sungai Bayang Aiyah Ini Karena Pada Sungai Bayang Air Ini Kedalamannya Tidak Terlalu Dalam Sehingga Aman Dijadikan Sebagai Objek Misata Berenang Untuk Anak Dan Juga Ada Keluarga Yang Membawa Bekal Seperti Makan Di Sungai Bayang Air Ini Meskipun Keadaan Bayang Air Ini Jauh Dari Penyakiman Nah Pada Video Ini Dapat Kita Lihat Bahwasannya Arusnya Tenang Dan Keadaan Sungai Bayang Air Ini Bersih Nah Pada Sungai Bayang Air Ini Juga Terdapat Ikan Yang Dikenal Ikan Gariang Selain Para Pengunjung Kesini Bisa Mandi Dan Menghabiskan Waktunya Makan Para Pengunjung Juga Bisa Melihat Ikan Yang Overt Kebaran Di Dalam Sungai Ini Demikian Pelaporan Dari Kami Kelompok Satu Mengenai Jenis Batuan Dan Keadaan Sungainya Semoga Video Kami Dapat Menambah Wawasan Bagi Yang Menonton Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Dan Selamat Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima